Kita melihat dulu persiapan untuk pelakanan pernikahan Pernikahan adat budaya Sunda perbatasan di Jawa Tengah, Jawa Barat Ini calon pengantin beserta Tata Rias Sedang Ini saudaraku, ini yang nanti kita akan tampil MC dari Dari MC dari saudara kita, MC dari Tasik Malaya Yang namanya siapa? Halo perkenalanan, saya Asul Arifin Yang alhamdulillah persempatan pagi hari ini ditunjuk langsung Oleh tim Riasita dan Dance Makeup tentunya untuk membawakan acara akadem resepsi Antara Terizki Nurul Cahyanu dan Kang Rizki Ihwansyah Tentunya di kawasan Dayu Luhur Nanti insya Allah saksikan terus channel kami Channel kami dan jangan lupa like and subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita lihat ke dalam di mana acara persiapan pernikahan itu Ini adalah ruangnya, ruang gedung Biasanya masyarakat Sunda itu tidak melaksanakan apa Jarang menggunakan gedung Tapi pada kesempatan kali ini karena rumah saya Sudah tidak ada lahan Ada gedung kucal Maka kita menggunakan gedung kucal Nampak kedesaan dari Jakarta Haji Bahwani Dan di dalam ruangan, persiapan masalah pernikahan pada tanggal 5 Agustus Tentu setiap pernikahan berbeda dekorasinya akan tetapi Kami menggunakan dekorasi yang khusus didatangkan dari Oke sahabat kampung, sahabat besa Pada kesempatan kali ini kita bersama dengan Neng siapa Neng? Dita Neng Dita Nanti dalam acara Upacara adat Nanti akan kita tampil Tapi ini untuk budayanya di perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat Nanti kita lihat bagaimana penampilannya Supaya teman-teman yang ada di berbagai wilayah termasuk sahabat saya di Thailand, di Filipin Itu bisa membedakan antara adat budaya Sunda, adat budaya Jawa Yang banyak tersebar di wilayah negara kesatuan Indonesia Sudah Pada malam harinya Di rumah persiapan untuk masak-masak nampak bodigat Dan didatangkan khusus dari Jakarta Pakai kaos merah putih Ini khusus dari Jakarta Kita datangkan bodigatnya Kita lihat saudaraku Ini adalah kursi pelaminan untuk penganten nanti Setelah akan nikah itu ditempatkan di sini Yang di tengah-tengah ini adalah untuk penganten Yang di sebelah sini adalah untuk orang tua dari perempuan Yang di sebelah kanan adalah orang tua dari laki-laki Setelah akan nikah Nah ini adalah kursi seperti ini Ini kebanyakan ada budaya Sunda itu seperti ini saudaraku Jadi ada berbagai Berbagai apa tipe Daripada untuk menghiasi Pernikahan Di setiap wilayah Tetapi di perbatasan memang ada dua budaya Yang saling berpengaruh ya Budaya Sunda Kemudian ada budaya Jawa Tapi ini lebih mayoritas ke budaya Sunda Seperti ini dan edak budaya pun Nanti kita akan ambilkan bagaimana ketika ada penyambutan tamu Dengan acara-acara yang memang dibiasa dilaksanakan oleh masyarakat di pedesaan Nah ini pun ada Ada panggung apa Hiburan lah semacam itu Barangkali Yang dipersiapkan nanti ketika acara Dimulai Ini seperti ini Apa dari Majenang kalau nggak salah Selebu Dari Selebu ini dari Axelo Music Nah ini Ya Memang kalau di gedung berbeda dengan Masyarakat yang menggunakan Apa balandong lah Atau taratak di lepas rumah disini Hanya kalau kita hitung ada berapa kursi Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Kalau yang ini ada nanti Meja buat Pernikahan Buat dinikahkan ini ya Karena Di Apa Agamanya Islam ini ada saksi Saksi dari perempuan Dari laki-laki Talon pengantin pria Dan talon pengantin Putri Dan apa Calon mertuanya disini Biasanya Penghulu Yang menikahkan Ini Setelahnya seperti ini Saudara aku Ada sedikit perbedaan lah Ada sedikit perbedaan Saya Ini sudah disetting Dengan apa Dengan Meja pernikahan Biasanya jarang sekali Kalau kita lihat ke atas Nah ini Ada Berbagai tipe Ada model Ada tipe Ke atas ya Nah Ada apa Untuk Acara itu sendiri Ya cukuplah Kalau dibilang Dengan warna Karpet merah Ke atas Pelaminan Itu nanti kan ada acara penyambutan Jadi ada acara penyambutan Nanti ke apa Setelah akarnika Baru naik ke Pelaminan Selamat menikmati 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 Selamat menikmati